Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin Allahumma salli'ala Muhammad Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Kehadiran Rasulullah itu adalah untuk menyempurnakan akhlak Seluruh Al-Quran itu Tujuan akhirnya adalah supaya kita memiliki akhlak dan budi luhur Menurut Al-Ghazali dalam kitab Ikhya Ul-Muddin Juz ketiga halaman 280 Ini versi Ibnu Hazm Wa'ula mayum tahanubihi khusnul khuluk as-sabru alal adha Di ujian pertama Kepada orang yang ingin memiliki bagusnya akhlak itu adalah As-sabru alal adha Sabar tahan dalam menerima gangguan dari orang lain Wah timalu aljafa Dan mampu menanggung Perlakuan buruk dari orang yang menyebalkan Mampu menanggung bagi dari orang yang memperlakukan kasar kepadanya Itu ujian budi luhur Wa'man syaka min su'i khuluki goyiri Wa'man syaka siapa yang mengeluh Min su'i khuluki goyiri dari buruknya perlakuan orang lain kepadanya Dalla ala Dalla dhalika ala su'i khuluki Itu menunjukkan bahwa dia masih memiliki akhlak yang buruk Memang standarnya sangat tinggi ya Li'anna husnal khuluk Ihtimalul adha Katanya Karena bagusnya akhlak itu ditandai dengan Kemampuan menanggung Perlakuan buruk orang lain Perlakuan jelek orang lain Faqad ruya Ana rusulullah sallallahu alaihi wasallam Direwayatkan bahwa rusulullah sallallahu alaihi wasallam Kana yauman yang syi' Wa mahu anas Suatu hari dia berjalan Keluar dari rumahnya bersama Anas bin Malik Kemudian Fa'ad rakahu a'rabi Lalu orang Arab gunung menghampirinya Orang Arab gunung itu orang Arab kampung Baduy, badawah Lawannya Arab yang mempunyai peradaban Badawah yang punya peradaban itu Arab kota disebutnya itu Adibah Arab-Arab yang sudah bermartabat Yang sudah punya perkampungan Kemudian Pajadzabahu Jadban syadidan Si orang Arab gunung itu Menarik Rasulullah Dengan tarikan yang keras Wa kana alaihi burdun Najroni Gulidul hasyia Pada di Rasulullah Ada kain 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 Najron Najron yaitu Yaman Kain dari Najron itu Dan pinggiran kain itu kan Ada bordiranya agak keras Agak kasar gitu Kemudian Kala Anas Radialahu Anhu Anas Radialahu Anhu Berkata Katanya Sampai aku melihat Pada leher Rasulullah Sallallahu Anhu Itu Aku melihat Kata Anas bin Malik Itu bekas Tarikan si Arab gunung itu Di lehernya Asarot fihi Ha syiatal burd Itu Bekas bordiran Atau pinggir Kain yang kasar itu Min syiddati jadbihi Karena kerasnya Tarikan orang Arab gunung itu Ini Ada sini Sedang menceritakan Tentang bagaimana Rasulullah Punya kemampuan Menahan diri Tidak melayani Orang yang Berperangai buruk Atau aljava Atau aljava Disini bukti Rasulullah Memang Memiliki Ahlak yang unggul Apa yang dilakukan Rasulullah Rasulullah Bersabda Masih Lalu berkata Si Arab gunung itu Ya Muhammad Kasar banget ya Manggilnya aja Wahai Muhammad Habli Min malillah Alladhi Indak Berikanlah Kepadaku Harta Allah Yang ada Pada kamu itu Luar biasa itu Narik kasar Ngomongnya juga Kasar Tapi apa yang dilakukan Oleh Rasulullah Faltafata ilaih Rasulullah Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wadohika Luar biasa Rasulullah Menoleh Kepada Orang Arab gunung itu Dan dia Dan dia Tersenyum Dia tertawa Lucu Mungkin dia melihat Kelakuan orang kasar itu Kalau kita Kalau kita Kalau kita Gemes banget itu Padahal orang besar Dia berlakukan Seperti itu Malah Rasulullah Apa yang melakukan Dia Iltafata Faltafat Faltafata ilaih Rasulullah Sallallahu Dan dia tertawa Tersenyum Kemudian Menyuruh Anas bin Malik Untuk memberikan Kain Yang dia Sayang itu Kain Kain Apa Kain Najron itu Itu Bukti Rasulullah Memiliki Budi yang Luhur